Welcome back to my youtube channel, I'm Andyo55 Nah kali ini kita balik lagi nge-review mobil Setelah sekali-kali kita review tentang event Dan kali ini kita punya kesempatan untuk testing mobil terbaik Drifting di Indonesia Salah satu mobil yang dibangun secara detail, bersih dan rapi Dan juga ini adalah membuktikan quality build Indonesia Gak kalah jauh dengan luar negeri Dan ini mobilnya Nissan S13 V8 LS3 Jadi ini mobilnya Nissan S13 Nissan Sylvia Dengan mesin V8 LS3 Jadi dengan struktur yang memang dikenal dengan mobil drifting Sylvia selalu menjadi dominasi untuk di setiap ajang kompetisi drifting Atau maupun street drifting Nah kali ini di depan gue, samping gue, udah ada mobil Nissan S13 Yang dulunya juga sempat satu bengkel sama gue Dan akhirnya dibikin oleh AHT Garage Dan akhirnya kita bisa dapat kesempatan untuk review Mobil salah satu mobil drifting terbaik Jadi ini mobil Nissan S13 Full body kit rocket bunny Full part max shop Udah mulai dari arm-arm, suspensi, full fuel system Dan paling gokil adalah mesinnya LS3 crate engine Jadi sebelum kita buka kapasinya Udah bisa kelihatan kan Kalau disini udah banyak air scoop-air scoop Yang dimana untuk mendinginkan mesin Jadi karena mesin LS3 itu cenderung intake-nya di tengah Jadi butuh pendingin atau nggak butuh angin yang masuk ke mesin itu lebih banyak lagi Jadi mesin ini memang didesain dengan torsi yang tinggi Agak nyangkut Nah ini dia mesinnya LS3 Jadi kalau dilihat dari engine bay-nya semuanya full mesin Jadi biasanya kalau kita lihat mobil drifting ada turbo, ada intake Dan disini kita cuma lihat yang paling signifikan ada variable intake yang ada di tengah Dan disini udah dibelokin lagi intake-nya untuk air filter-nya mencenderung ke kanan Radiator masih depan Tube frame di depan untuk memperkuat sasis Dan yang paling gokil lagi dari desain ini adalah desain header-nya Jadi kalau kita lihat mesin inline 6 atau inline 4 Header-nya selalu ada di kiri atau di kanan Tapi ini karena ada dua-duanya Dan kalau dua-duanya itu kan berarti kena dengan wall untuk shock tower Jadi untuk yang sebelah kiri, untuk dari header Dia langsung nembak ke belakang Tapi yang kanan karena kena rack steer Otomatis dia harus muter dulu Dari kanan ke depan baru tembak ke kiri Jadi headernya dari kanan Dia keluar 4 Langsung 2, langsung 1 Nah disini karena Kalau kita belokin ke kanan Itu kena rack steer Atau rack column disitu Ini rack steer-nya nih rack column-nya Jadi ada space yang Kemungkinan agak berat atau nggak ada very-very tight Kalau mau langsung tembak ke belakang Jadi header-nya harus diputerin dulu ke depan Ngelewatin oil pan depan Persis di belakang dari radiator Lalu tembak ke kiri sana Biar semua equal Oke sekarang kita udah di dalam mobil Kita mau coba testing mobilnya Gimana kita ngerasain Nissan S13 V8 ini Jadi kalau secara mobil Semua udah full cage Untuk standarisasi mobil drifting Pasti rem tangannya Beberapa gouge Disini juga ada Jaws racing product Untuk battery cut off Ada Jaws racing product juga Buat ignition plus start Dan beberapa tombol-tombol disini Yang untuk melengkapkan Kebutuhan mobil Jadi secara struktural Mobil udah enak-enak banget Untuk dipake drifting Safety-nya regulation juga udah Yakin ya kan Karena udah ada padding juga Terus udah ada Four point seatbelt Dari scratch E-brake udah pasti Terus juga disini Rem tangannya juga udah didesain Tidak pake selang-selang lagi Tapi udah dipake Untuk lebih memperkuat lagi Pressure-nya Pake braided hose Dan sekarang Waktunya kita coba mobilnya Nyalain dulu Ignition Battery Nah kerasakan Fuel system di belakang Udah mulai Kenceng Karena mobilnya ini Udah diganti Dengan fuel system aeromotive Plus Fuel filter DW Jadi udah proper Untuk dipake Fuel High pressure Air pressure Buat fuel Terus kita tes Oh suaranya kan NA Jadi Garing banget gitu suaranya Mobilnya Saking garingnya Semuanya Kerasan getarannya gitu Tapi sebenernya Untuk mobil yang udah diganti Dengan V8 Dengan torsi besar Getarannya gak terlalu banyak Karena dudukan mesinnya Juga udah diganti Yang untuk Buat race Jadi Udah gak pake karet lagi Dia udah pake Aluminium Terus udah tembak langsung Besi Mati ke Block mesin Jadi tidak ada vibrasi lagi Antara Stasis dan mesin Nah ini buat Amanin semua Yang ada Di dalam mesin Less vibration Is much better Dan untuk pedal coupling Udah diganti juga Dengan pedal box Remnya juga Ganti pedal box Coppling pedal Juga diganti pedal box Jadi kalo udah ganti pedal box Rasanya agak sedikit kayak Bagel gitu ya Tapi sebenernya dia nge-rem Karena kan dia udah gak pake lagi Booster Di firewall Akhirnya diganti dengan Langsung master Tembak Terus ada Botol cap refill Untuk si olinya sendiri Satu-satunya Oke Kita coba aja Langsung mobilnya Well by far sih Mobilnya Very fun to drive banget Handlingnya juga Hot banget Masih ada engine ya Jadi mobilnya udah dipake Full max shock Dari knuckle depan belakang Arm Dan juga Suspensinya juga max shock One way Jadi tunable Dan untuk kaki-kaki Ini sama seperti S14JZ Yang gue pake Di tim LFM Dan Basically mobilnya Setur untuk kaki Emang di design untuk drifting Jadi Lock kit nya juga Di design untuk drifting Mobilnya punya Geometri yang bagus Untuk dipake side ways Jadi Harusnya we have no issues Oke Kita tes ya Oke Kita tes aja Mobilnya Kita lihat Seberapa agresif Monster V8 Nih 6000 cc plus Nah kalo di V8 Kuncinya Kita gak bisa pake gigi 1 Jadi idealnya kita harus Laksa pake gigi 2 Sekarang torsi udah gede banget Oke Start Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton